Halo sahabat semuanya kali ini saya ingin share cara merawat aki basah biar awet ya caranya ini rajin mencek atau kita cek ini level airnya ya disitu ada bagian yang menjorok ke dalam itu ukurannya ya sahabat semuanya dari situ dibawahnya bisa satu mili ya airnya atau bisa terkena itu gak apa-apa yang penting jangan kebanyakan biasanya saya menggunakan ini yang tutupnya berwarna merah ini yang belum ada setrumnya ya sahabat semuanya yang satu itu berwarna biru itu yang sudah ada setrumnya jadi saya sering menggunakan yang tutupnya berwarna merah ini caranya sebelum menambahkan air kita hidupkan dulu ya mesin atau engine-nya entah itu mobil ataupun alat berat ya sama aja kita hidupin dulu engine-nya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati